selamat datang di channel misteri kita kembali lagi bersama saya Kang Yuda dan kita masuk ke konten edukasi spiritual yang dimana konten ini akan mengedukasi kalian mengenai hal-hal spiritual yang mungkin belum kalian ketahui setelah kemarin kita membahas mengenai woton pasaran hari-hari sebelumnya Senin Selasa Rabu dan kita akan melanjutkan di hari pasaran woton kamis sebelum itu kita juga akan membahas mengenai karakteristik dari orang yang lahir pada woton kamis woton kamis tersendiri memiliki lambang angin yang dimana karakteristiknya seperti angin mengapa demikian? karena orang yang lahir pada woton kamis memiliki sifat yang bahasanya seperti angin-anginan kadang semangat, kadang don, mudah ceria, mudah termenung dan juga sifatnya agak tidak labil akan tetapi woton kamis ini memiliki sifat kepedulian yang tinggi integritas, semangat dan suka menerima tantangan baru terutama tantangan mengenai hal-hal yang berhubungan untuk keberlangsungan kehidupannya tersendiri nah kita akan lanjut mengenai pembahasan orang yang memiliki woton kamis dan pasaran seperti biasa ya teman-teman itu memiliki kodama apa sih? yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai woton pasaran kamis lagi kamis lagi ini memiliki karakteristik yang dimana memiliki tekad yang sangat kuat jiwanya itu pantang menyerah pantang mundur juga pasti memiliki integritas yang tinggi untuk mencapai tujuannya dan biasanya orang yang lahir pada kamis lagi didampingi sosok kodam maha guru mengapa demikian? karena kodam maha guru ini memiliki sifat karakter pengayom penenang dan juga sifat yang mungkin bisa membimbing orang ini ya yang melahir pada hari kamis lagi untuk mencapai tujuannya karena kalau tidak dibimbing oleh aura sosok kodam maha guru orang yang lahir di kamis lagi itu suka tidak stabil semangat di awal besoknya lemas jadi auranya menyatu dan bisa membuat orang yang lahir pada pasaran woton kemis lagi itu bisa lebih semangat dalam mencapai tujuan dan lebih sinkron bahkan stabil poin selanjutnya woton pasaran kemis pun woton pasaran kemis pun ini memiliki sifat yang dimana jiwa petualam suka tantangan baru agak sedikit sulit diatur akan tetapi dia selalu pas dalam menyambil putusan sehingga didampingi oleh sosok kodam pendamping pengembara atau kalau kita ini apa ya masuknya ya seperti orang-orang yang dimana suka bertualang ya pengembara itu seperti itu pengembara ini adalah sosok kodam yang dimana memiliki aura perlindungan yang sangat kuat dan juga aura yang dimana bisa memberikan aura pengasihan ya kodam pengembara sehingga menyatulah dengan orang yang juga lahir pada hari pasaran kemis pun poin selanjutnya kami sepahing nah kami sepahing ini adalah orang yang dimana memiliki jiwa dan karakteristik yang kuat dan juga memang orangnya gampang down aman tapi gampang bangkit dan mencoba hal-hal baru suka tantangan juga suka sesuatu hal yang memang belum pernah ia lakukan tapi ia ingin lakukan mencoba jadi mau mencoba dan biasanya didampingi oleh sosok kodam pengembara sosok kodam pengembara ini adalah memiliki aura karakter yang dimana karismatiknya sangat tinggi perlindungannya dan juga memiliki beberapa pasukan sehingga cocok dengan orang yang lahir pada hari kamis pahing selanjutnya kamis wagi kamis wagi ini memiliki sifat yang dimana apa ya bisa dibilang daya tariknya sangat tinggi teman-teman dan juga orangnya itu enerjik ya selalu memegang teguh pendirian walaupun ia terkadang tersakiti wow jadi pantang menyerah ya juga suka tantangan baru karena rata-rata orang hari kemis itu suka tantangan ya tapi bisa ditantang dia tidak mudah menyerah walaupun cepat daun tapi cepat bangkit nah biasanya didampingi oleh kodam ratu ular ratu ular ini memiliki aura pengasian yang sangat kuat teman-teman aura karismatiknya sangat kuat dan juga aura healing yang baik untuk orang yang lahir pada pasaran weton kamis wagi sehingga cocok lah ya auranya menyatu dengan orang ini dan selalu mendampingi kemanapun kalian sadar gak itu dan terakhir yaitu kamis kliwon wah kamis kliwon ini ini ada bisa dibilang apa ya malam jumat gitu ya malam jumat nah malam jumat ini yang dimana orang yang lahir pada ini memiliki karakteristik yang sangat kuat untuk spiritualisnya teman-teman ya dan juga memiliki jiwa pelindung ya penasarannya tinggi ya tidak mudah lelah selalu semangat dan memang agak sedikit sulit diatur kan tapi yang ia putuskan itu memiliki sesuatu kebenaran yang hakiki karena memang orang yang lahir pada kamis kliwon dapat sedikit anugurah ya disaat orang-orang berdoa ia lahir makanya ini adalah sesuatu yang berbeda biasanya orang yang lahir pada kamis kliwon didampingi oleh sosok buto ijo karena lebih dominan ya buto ijo ini sifatnya pelindung cocok dengan orang yang lahir pada kamis kliwon selain buto ijo ia juga banyak disukai oleh sosok kodam pendamping lainnya tapi memang yang paling menurutnya itu rata-rata buto ijo teman-teman maka dari itu orang yang lahir pada malam jumat ya kita ngomongin malam jumat aja ya itu memang biasanya memiliki aura yang sangat kuat dan cocok dengan kodam buto ijo nah buat teman-teman apakah kalian ini ngeh selama ini didampingi oleh sosok kodam pendamping nah mungkin itu ya teman-teman dari saya mengenai sosok kodam pendamping pasaran koton dari hari kamis dan kita akan membahas hari-hari lainnya dan kembali lagi pesan dari saya sekuat-sekuatnya kodam pendamping masih kuat diri kita yang lebih kuat adalah diri kita dan juga adalah yang maha puasa nah buat teman-teman semua jangan lupa ya Pak Yitin teman-teman lebih penasaran nih ah pengen tau lebih detail lah tentang sosok kodam pendamping kalian langsung aja order ya pesan gambarnya nanti dilukisin di at the sensei ilustrator di terawang dilukisin dijelaskan dan paling lengkap saya Indonesia langsung aja ke instagramnya ya teman-teman sana juga bisa konsultasi sama orang-orang yang memang berpengalaman oke mungkin dari saya itu aja teman-teman semua sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam spiritual modern sampurasun salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh